7 jenasa penumpang speedboat ini dievakuasi ke dermaga sungai Lais, Palembang, Sumatera Selatan. Jenasa korban dimasukkan ke sejumlah kantong mayat, kemudian dimasukkan ke mobil jenasa yang selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Palembang, untuk kepentingan otopsi. Pangkal bala terjadi selasa speedboat yang ditumpangi 26 penumpang terbalik di perairan Pulau Riau, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Terbaliknya speedboat yang dikemudikan Holidi, sebelumnya didahuli oleh Oleng di perairan Pulau Rimau. Olengnya speedboat karena berusaha menghindari sampah yang berada di permukaan sungai. 7 penumpang tewas adalah 3 perempuan dan 4 laki-laki, satu di antaranya anak-anak. Jalan normal biasa, dalam mendadak seperti terkena kayu. Seperti itu langsung banting ke tangan, langsung terbalik. Kita ketelan awal dari lapangan tadi, dari serang itu, dia menghindari sampah. Sampah itu berbuat kayu atau berbuat apa, kita masih belum tahu. Seperti itu penumpang selamat, dia evakuasi ke kantor di Pol Air, Polda, Sumatera Selatan. Seperti itu, pengumpul di speedboat masih menjalani pemeriksaan di Direkturat Polisi Air Polda, Sumatera Selatan. Selamat menikmati.